Pemisah satu rumah warga di Kecamatan Paseh. Maksud kami di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Rabu pagi rusak akibat longsoran tanah dari atas rumah dan kerusakan yang terjadi pada rumah warga. Pemisah meliputi dinding jebol setelah perabotan rumah tangga rusak. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun rumah warga yang tepat berada di atas rumah yang rusak terancam robo karena beton penyanggar rumah robo. Akibat digoyur hujan deras pada selasa sore, satu rumah warga di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, mengalami kerusakan. Rumah warga yang mengalami kerusakan itu terjadi karena adanya pergerakan tanah hingga mengakibatkan beton penyanggar rumah yang berada di atas robo hingga menghantam dinding rumah. Rumah milik Ujang Sulaiman mengalami kerusakan pada dinding belakang rumah, dapur dan merusak perabotan rumah tangga. Akibatnya keluarga Ujang Sulaiman terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Menurut salah seorang warga, Lia Herlina, peristiwa itu terjadi usai kawasan Bandung Selatan di Guyur Hujan pada pukul 4 sore. Dirinya mengaku takut karena rumah yang ditempatinya terancam robo akibat beton penyanggar rumah ikut terbawa pergerakan tanah dan merusak rumah lain. Nah, kemulanya aku nggak tahu lagi tidur. Kayaknya anak-anak lagi main di sini. Terus kan aku lagi tidur, tiba-tiba ada yang kruk gitu. Langsung udah keluar rumah? Nggak, aku nggak keluar rumah. Diam aja di rumah. Pas itu banyak orang ke bawah gitu. Kira-kira nggak terjadi kayak gini. Hujannya dari kemarin kan hujannya gede, terus kan ada angin, petir juga ada. Warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah di desa Sindang Sari, kejamatan Paseh, Kabupaten Bandung berharap adanya bantuan untuk memperbaiki rumah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, warga setempat harus tetap berhati-hati mengingat intensitas curah hujan di Bandung Selatan masih tinggi yang dapat memicu pergerakan tanah susulan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.